Sesaat lagi Anda akan menyaksikan breakout dipersembahkan oleh Did you already submit your clip guys? Be ready! Dari sekian banyaknya klip yang telah disubmit, kira-kira siapa ya? Yang akan kita pilih untuk perform in breakout? Let's check it out! Ya, oke! Hey, you're here! Welcome to Breakout! I'm Boy William! Hari ini spesial banget ya, karena kita lagi ada di Universitas Multimedia Nusantara! Dan hari ini kita bakal kasih tau video-video yang keren-keren dibersilakan oleh Levi Levi's! That is right! This is breakout net with Levi's setting new trends! Ya! You know what you're talking about, Levi? Look at mine! Aku suka banget pakai Levi's jeans, man! I love this color! You like it? Kalau aku nih, aku nih yang suka banget nih, it's so comfy, and it's so basic, man! Ya! Dan yang lebih keren banget, this is called the 501CT! Jadi ini ada nih ya, Levi's came out with this thing called 501CT! Jadi buat kalian yang pecinta jeans just like us, by the way, before that, you look good with that! Thank you! Thank you! Anyway, this 501CT ini kalian bisa customize your own jeans! Jadi gimana kalian mau, whatever you guys like, styler kayak apa, itu kalian bisa customize sendiri! Ya! Dan ini idenya sebenarnya udah dari kayak, the Levi's people! Ya! Karena mereka tuh juga feel like, okay, if I had a jeans, what would it look like? Ya! Dari like, the consumers themselves ya? Ya! Mereka tuh yang mau saranin ke Levi's, and they hear what we want, then they make it come true! Tapi you know what? It's so good! It's comfy and it's fit! Tapi guys, ini ya kemaranya, we went to the Levi's store! Aduh bingung banget ya, pilih jeans ya kamu yang mau yang mana! Karena jeans semua banyak banget! But there's a lot of really cool jeans! Okay! And I was really confused, but... You should see how confused we were! Check it out! Boy! Kayanya kamu cocek deh kayak ini! Oh, okay! Oh, 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 oh Ah, confusing, right? Ya. Remember 501CT, ya? That's the customized jeans. Ya, dan aku saranin, Boy, to wear that one. I agree with you. Aku memilihin sana ini untuk aku, I feel really good in it. And you look really good in it. Thank you so much. Jadi Levi's, they came out with this new thing called 501CT. Mhm. Dan itu keren banget, guys. Karena, they made it so fit to our body, like it's so perfectly fit, comfy banget, and it's tempered to our body. It's tempered, it's really really good. Jadi ini udah apa ya, pokoknya udah disesuaikan dengan your body type. Yes. And udah dikecilkan sesuai dengan your legs, so it's really good, ya? Keren abis. And it's comfy and it's fit. Okay. Tapi anyways, guys, jangan kemana-mana, karena straight after this, kita akan ada band yang terpilih untuk manggung di Breakout Net with Levi, setting new trends, don't forget. Thank you so much, guys, yang udah masukin videonya ke breakout.netmedia.co.id. Karena kita akan mainin dan tampilin band yang sudah dikirim ke program ini, guys. Guess who it is, we'll keep you waiting, alright? We'll be back, watch this. Alright, guys, sebelum kita saksikan siapakah band kampus yang terpilih, let's check out VFM! Hai, teman-teman WFM! Hahaha, pinye bareng ya. Kepang sepanunya sendiri Aku akan selalu ada di sini Mengapa, oh, mengapa diru Menunggu dengan rasa bimu Tak perlu kau pergi Mencari Mencari arti Cintu Hei, baru Aku sendiri di sini menunggu Aku sendiri di sini berganti Aku tak terbiasa untuk Memanglah Tidak Tidak Lari untuk memajak inimu Dalam menggapai semua inti ku Semoga Kau akan tetap Jadi Apa yang Kau ingin tahu Ingat Janjimu Jangan Ternyata Dari Hatiku Dari 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 Hatiku Dari 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 Hatinya kalian semua Aku sendiri disini menunggu Aku sendiri disini berhenti Aku tak terbiasa untuk berharap Berharap untuk mengejadimu Dalam menggapai semua imiku Semoga kau kan tetap Kau kan tetap Kau kan tetap Jadi apa yang ku inginkan Thank you Keren banget Piorateo Manuswara yang buat Piorateo Kau kan tetap 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 Kau itu salah satu vokalis di Indonesia yang cool banget style-nya Sangat ikonik Sangat ikonik Sangat ikonik Aku ingin mengenai single ya yang Faith baru keluar ya Aku dengar-dengar kalian mau ngulain album kan? Tapi ketika? Akhirnya Setelah diubahin Setelah diubahin Setelah diubahin Setelah diubahin Akhirnya kita decide setelah ngobrol Rencananya enggak tau emang jadi kan Maunya ya udah albumnya kita painting jadi tahun depan Kita mengeluarin single aja Ya tau? Ya sebenernya sama aja sih Kita kasih single yang terbaik aja gitu-gitu Tapi soalnya kadang-kadang kalo album kan pilihannya terlalu banyak Sometimes people fokusnya mengerin yang mana nih gitu ya Kita kayak ngeluarin yang enak-enak dulu Satu aja lagi Yang penting kita masih ada Ya hopefully deh kalo emang kita Hopefully kalo album juga nanti launchnya disini dong Amin 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 Eh ngomong-ngomong kok Tiaratnya bertiga? Jadi gini Gak Jadi gini Gak tau pun juga Jadi gimana? Anyways guys kalo misalkan Album nih ngomong-ngomong I was doing a little research And then it said you guys are launching 3 album In 2015 Berarti itu salah ya guys Salah, tapi gak make sense 3 album One year Berapa 36 song Satu album tiga gak apa-apa sih kalo satu album tiga lagu Satu album tiga lagu Gak apa-apa sih Ini tuh single-single-single Tapi kita bangga dengan Vyaratel Maksudnya karir mereka tuh udah dari zaman kapan sampai sekarang Masih ada aja dan kalian masih masih sangat kuat Dan masih masih sangat kuat Dan masih sangat mudah Jadi kalian bagus Tepuk tangan sekali lagi dong buat Vyaratel Vyaratel sekarang kan udah going independen How do you feel about that? Well Gimana? You guys mana ya? Lu gimana? Gak, sebelumnya kan kita di musika sedia It's your label ya? Sebelumnya di musika dan it was very nice Di musika kerja sama Bu Hacin dan semua tim disitu Dan mungkin mencoba sesuatu yang baru aja gitu Tapi dua-duanya asik Cuman beda angle aja sih Tapi responnya Which one was better? For you guys? Sama-sama kuasa itu beda sih Mungkin kan waktu awal di musika kan kita juga banyak dibantu juga Sekarang ya kita udah tinggal jalanin Jalanin seluruh diri Jadi sekarang kalo misalkan independen itu Harus produksi album itu mikirinnya semuanya sendiri dong Dari packaging Terus dari budget Nih kita krepo nih Dan mungkin masih banyak yang artis independen juga pengen tau gitu ngikutin jejak Sebenernya zaman sekarang tuh fasilitas untuk jadi famous tuh banyak banget ya Apalagi sekarang udah ada yang punya youtuber gitu kan They got famous from youtube cover or something gitu Nah itu ya sebenernya dengan kayak gitu aja bisa less budgeting Sebenernya kan TV yang ada talent scouting yang akhirnya ngerekrut atau apa So sometimes you don't need to label juga sih Right Boleh gak tau kira-kira nih Budgetnya gitu ya Karena sekarang udah ada youtube gitu Clipmaker juga menurunkan harga sih setau saatnya Sehingga kita jadi ekonomik I like this, keep going Berapa ya sometimes ya kita Kalo gak apa-apa ya Banyak kok Clipmaker yang Start their price at maybe 5 million Ada kok yang Kalau misalkan Ya ya Kalau misalkan album Album sendiri gitu Production Ya 5 jutaan juga sih setau saya Yang bagus Yang istilahnya Sound engineernya bagus Studionya bagus Ya istilahnya soundnya gak sound demo lagi 5 juta lah Berarti khusus di Aprilio Kingdom itu bisa Ya amin lah amin lah Oke Awesome Oh nice Thank you Alright thank you Thank you untuk infonya ya Next up we've got the video clip Semoga kalian suka Enjoy Yeah Masih di break out Oh Emmeh mana suaranya Ya Ya Masih di break out Jadi kita punya music information Jadi informasi kita sekarang datang dari Eminem and Demi Lavaro Oke What about them what? Oke jadi Eminem sama Demi Lavaro ini kabarnya bahwa Demi ini pengen banget Demi ini pengen banget Kolaborasi Barangan sama Eminem Karena kan Kata nah Demi dan Eminem dulu punya masalah yang Sama Similar gitu ya Jadi si Demi Lavato ini Karena dia punya masalah drug Habis itu juga Alkohol Alkohol problem Jadi stres Kenapa tadi ya Kan Aku pikir kamu berbicara tentang itu tadi Setau ku dia stres aja Tapi aku gak tau Dia kayak boyfriend Ya Break out Habis itu dia kayak tidak selesai dengan bond Kalo aku tau Kalo aku tau Atau bond Atau Kalo aku gak tau Dia gak selesai dengan bass Atau 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 Dia Menggunakan drugs Ya Menggunakan drugs Akhirnya Dia pengen kolaborasi sama Eminem Karena Eminem juga punya masalah yang sama ya Bisa nyambung gitu Padahal sih se-talented singer banget ya Dan yang sebanyak loh Ya Dan kayaknya dia pengen Membuat satu komposisi tuh Yang mungkin menceritakan tentang hidup ya Ngomongin tentang itu You guys have like Write about personal experience Asik Do you write about personal experience? Oh right From personal experience Music Banget sih banget Kita bertiga kalo bikin lagu Based on personal banget Karena it's more easier Because you can imagine Right through it Gitu guys Ya 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 Tapi kan kebanyakan cinta kan Ya Kalo yang kayak masalah Mungkin gak di drugs atau alkohol Tapi masalah apa gitu Selain cinta Kalian pernah gak ada lagu? Mungkin mungkin Paling ini Tentang persahabatan kita Berempah di Viera Kita bikin ada Kalian suka ribut? Nooo Terliribut gitu Emang kita Gitu Gitu Kalian suka ribut gak sih? Jarang sih Oh jarang Kita Kita tau diri kapan harus Diobrolin Kapan harus diselesaikan Gak boleh Gak boleh dia ngambut Kalau gak ya Gak selesai lah Tapi that's what I love About Viera Tell ya I mean Honestly Kalo misalkan Nowadays gitu I see bands Dengan vokalisnya tuh cewek Gak tau kenapa Ngerasa tuh ceweknya tuh Pengen stand out sendiri Tapi Widi She knows how to like Raku All the guys Oh boy All her mates Yeah That's who I love them Makasih ya Style wise Style wise Lu terinspirasi dari siapa? Dari Siapa aja yang aku liat sih Bisa dari kameramen Atau bisa dari kalian Dari nenek-nenek Atau dari anak bayi Alright guys Kita juga ada banyak band kampus Yang sudah upload di Breakout.nmedia.co.id And Kita udah pilih salah satu ya Yeah Dan ini keren banget ya Langsung aja Check it out Ini dia Music Music Is the opportunity To listen carefully When we are singing It's like the voice of universe Come to us Music can tell you everything And with their music They want to tell you Their story Hey y'all How you doing? It's your girl Libra Akila And today I'm very very excited Karena gue bakal ngajak kalian Untuk ketemu sama Salah satu band Yang udah kepilih sama Breakout Dan juga Levi's Untuk tampil Di our special stage Kira-kira siapa mereka I already brought my invitation Kita langsung datengin aja Band yang bakal kepilih Jadi langsung aja Follow me Let's go Band ini adalah salah satu band yang memiliki daya tarik musik pop punk Semangat mereka untuk bermusik membuat mereka kreatif dalam mengemas musik Dari pertemanan dan berbagai format personil mereka telah siap berkarya dan memiliki banyak prestasi And here they are And here they are Gue Mega dan gue drummer Gue Iko Gue main guitar Gue Codip Gue main guitar Jadi Salah Rose itu berdirinya tahun 2013 Baru memang Tapi sebenernya kita tetep menang udah dari lama ya Sudah dari SMP ya Sudah dari SMP SMA lah Tapi emang baru di tahun 2013 itu Setelah kita bubar sama band masing-masing nih Akhirnya kita mutuskan yuk ngeband bareng yuk You're perfect to me, perfect to me, baby you're perfect to me Salah Rose itu punya satu mini album sama dua video clip Kita ada judul lagunya tuh Mutiara Terindah Keunikan dari video itu sih sebenernya apa ya Itu tuh lo bajet banget Kita bikin video clip Mutiara Terindah ya Cuma dengan dana 200 ribu Karena kita saking pengen bikin video clip Akhirnya bisa juga dengan Hanya budget tuh harus ribu Kita bermusik dari awal itu Tujuannya kan memang ingin menghibur orang banyak ya Jadi kita seneng banget nih Kalau musik kita tuh bisa didengar orang Terus bisa membuat mereka semua bahagia Jadi Thank you Breakout, thank you Levi's We're glad to show you our music I remember when we broke up The first time I say this is it I had enough It's like we haven't seen each other in a month When you set you in this space When you come around again I say Baby I miss you and I swear I'm gonna change Trust me if it only lasts for the day Baby I hate you we break up you call me I love you Ooh 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 You call me up again last night But ooh 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 And this time I'm telling you We are never ever ever We're back together We are never ever ever We're back together And I used to say We're forever ever And I used to say Never say never Never say never Oh my god she called me up again last night But we will never getting back together like ever We are never ever 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 We are never ever 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 We are never ever 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 And we are ever, 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 ever Getting back together Terima kasih. Terima kasih. Terus, terus, terus? Iya disuruh submit video band yaudah. Gue submit aja langsung. Eh gak tau, seminggu kemudian ditelepon sama orang. Gila keren banget. Emang device tuh kerennya. Gue liat video lo itu unik, keren, bener-bener different from the rest gitu loh menurut gue. Itu dapet ide-nya itu sebenernya dari mana? Jadi itu sebenernya itu video gue. Jadi gue bikinin lagu buat seseorang, terus dia lagi ulang tahun. Jadi kita bikin, bikin aja videonya gitu. Terus kita bikin lirik dan segala macem. Jadi biar keren aja. Biar beda gitu ya. And you guys got it. You guys got it. Sekali lagi, thank you so much for Vela Rul. Sudah ikut di asyara kita. Semoga juga banyak band-band kampus yang lain. You guys are inspired to join. Upload. Setuju gak? Harus. Kalian seneng gak tampil di sini? Seneng banget. So you guys should upload right over here breakout.netmedia.co.id And we'll wait for you to come to our show. So anyways guys, this is a really cool clip. Check it out. Okay, back again on Breakout with Levi Setting New Trends. Yeah, kita luar biasa banget ya. Aktif banget kalian semua. All right, anyways, now karena we are on Breakout with Levi Setting New Trends, let's speak about fashion, yeah. Okay. But if you wanna tell me fashion, not like I said before, they have really good sense. Exactly. Nah, kan perkembangannya juga beda-beda nih dari awal. You guys were really colorful. And then transition sekarang mulai to that adult phase. What do you have to say about that? Adult phase? Phase. Phase. Oh, phase. Oh, yeah, karena it's all. Oh, yeah. I wasn't paying attention. Terus sekarang kalau misalkan harus describe fashion Fiera Tail itu seperti apa? Fashion-nya sekarang? Yes. Kalau harus kayak genre-nya, hey genre. Masing-masing juga sih sebenarnya dia suka formal, dia suka banget formal kan. Cuma sekarang berubah warna aja. Aku ya random. Raka dengan gaya kaos dia selalu, atau jaket. Tapi warnanya doang yang berubah. Kaling walaupun beda-beda, tapi Widdy kasih setelah lain. Kayaknya ya guys, besok pakai merah. Satu anak. Ya, tapi selalu kita sekarang ya antara putih, hitam, abu-abu, biru muda, that between those. Tapi kalau lu memang trend-nya kayak Japanese-Japanese gitu ya kesini? Kalau fashion sih sebenarnya enggak lebih ke formal sih sekarang. Tapi gue cuma rambut itu doang. Aku pakai coat, kotak panjang. Gitu, ya enggak? Bener enggak? Karena waktu panjang banget sih. Special occasion doang sih. Special occasion doang sih. Special occasion doang. Kalau daily enggak lah. Rambut lu pernah warna kuning? Ya pernah. Pernah. Kayaknya si putih tapi belum selesai. Kamu peka banget sih. Katakan dia selalu ngepost di Instagram. Maksudnya aku checkin out his car. Ada rambutnya. Ada rambutnya. Tapi ya Rathel tuh nyentrik banget loh Rathel. Ya Raken Kevin itu yang paling mencolok dulu. Right, right. Mungkin kalau Raka karena dulu kan di Ivo. Oh ya. Jangan mencoba itu. Kenapa Ivo? Ya udah. Ya oke. Kita mau nyebutin beberapa orang yang menurut kita fashion sensei itu keren. Yang pertama nih. I really like Kanye West. Wah Kanye emang udah keren ya. You guys like Kanye special sensei. Keren ya? Apa yang mencoba dari Kanye? Keren ya? 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 Keren ya keren ya keren ya? Keren? Ya udah kanommah. Keren ya, supayanya seperti ini oke. Ben정 ya banget. Keren hoças juga. Keren pairing padat. Hal yang dibina sandwich. Saya nikmati tangkutan tangkutan berteng. Barang dari gaya. Heло sebenarnya tetep dari fals danи JOHN yang coule. Anda menanyakan seorangvio? Nafal Keren penggivasoh. Bersambung! 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 Muziknya, personalitynya, karakternya, stilnya Kalau misalkan dari FIERA TEL sendiri Kalau kamu harus menyebutkan ikon Icon? Saya? Tidak! Bicanya semua! Bicanya semua! Aku gak ada sih semuanya Menurut aku bagus fashionnya Bahkan keraka, aku suka nyuri-nyuri Gaya dia Atau supir aku Oh iya, supirnya Gak kalah berarti sama punya kamu ya? My one is very fashionable Dan setelah ini FIERA TEL masih akan perform buat kalian semua Makanya jangan kemana-mana He still got one more performance Dari FIERA TEL dan juga Sheryl, Shayna, FIERA disana Nanti kalian nonton! Sheryl dan juga FIERA TEL disana Tapi sebelum itu, aku mau bilang thank you juga Untuk Levi's yang udah bikin acara yang keren banget Dan juga terima kasih untuk sekolahan kalian Yeah! UMN Universitas Multimedia Nusantara Oke ini Kampusnya asik banget Dan guys, aku juga punya sesuatu untuk kalian Nanti di episode berikutnya Kita ada Break Out Net With Levi's Sending New Trends Dan ini kalian bisa nonton juga We wanna invite you guys to come watch Caranya gampang banget tinggal tweetpik aja So, say! Kalian ini lagi jalan-jalan ke mall Melihat toko Levi's Kalian tinggal tweetpik Sofi, whatever foto yang penting ada Lambang A 501 City Di tweet aja ke kita At Break Out Net Dan kalian, you know, if you guys got the cooler picture Kita akan undang kalian to watch our show live Dan kita akan pilih seratus orang pemenang Oke? So you guys tweetpik Nanti tweetpik ya kalian ya? Alright, thank you, one more time Thank you And now let's go watch Cheryl on the piano Let's go Yeah, Cheryl! Oh my god Spiritale! We 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 don't worry about nothing Cause we got the fire And we're burning one hell of a something Hey Hey They're gonna see us from outer space Out of space Out of space Out of love Like we're just all over human race Human race Human race Eyes Coating down Need to know What they are Shine a large clay cloud Giving love to the world We'll be raising your hands Shining up to the sky Cause we got the blood fire fire And we're gonna fly, fly, fly And we're gonna let it burn, 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 burn We're gonna let it burn, 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 burn Now we're gonna let it burn, burn, burn Yeah And we're gonna let it burn, burn, burn We don't wanna be there We just wanna be right now Right And what we see Is everybody's on the floor I think busy getting up To the lights of you Just like Awaken up It's not the fire And we're burning one hell of a something's open now We have to love Is our sleeping hell Yeah Cause Are our lives on the ground They don't know what they are Shining lives, playing the love Giving love to the world But we're right here, see the day Shine it up to the sky Cause we got the fire, fire, fire Yeah, we got the fire, fire, fire And we're gonna let it burn, 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 burn We're gonna let it burn, 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 burn Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!